Fakta bahwa kami menggambarkan telah terjadi kebakaran di gedung utama Kejahatan Agung pada tanggal 22 Agustus 2020. Nah setelah dilakukan penyidikan, kemudian melakukan pemeriksaan ahli, ternyata bahwa penyebab api kebakaran disangkakan atau diduga disebabkan oleh tukang yang satu itu bekerja di lantai 6. Sehingga itu poinnya, karena mereka juga kedapatan bekerja sambil merokok mas, karena bekerja merokok dan kemudian berokoknya tersebut rupanya menjadi penyulut dari api. Kenapa? Karena dibuang di tempat sampah yang ada kainnya, bekas serutan kayu semuanya, sehingga oleh ahli dan oleh saksi dilakukan cek laboratorium, sumber apinya itu dari itu. Rokok yang hasil mereka isap, sekitar lebih dari 20 kundung rokok gitu. Dan mereka mengaku itu mau merokok mereka. Dan tidak ada sumber api lain kecuali kundung rokok bekas. Mungkin itu. Kami sendiri tidak mengajukan eksepsi. Untuk saljan masuk ke pokok materi, pemisahan saksi-saksi. Itu aja. Kenapa tuh bang? Enggak bisa, enggak ngajukan eksepsi bang? Karena tidak mengajukan eksepsi, karena kesepakatan dari kami semua. Dari tim, lawyer juga terdakwa sendiri bang. Kalau untuk dakwaannya bang, ini pasal berapa bang? Pasal 188 HP Junta Pasal 55. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.